Inilah headline news pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 357 tersangka dari berbagai kasus berhasil di jaring Polda Lampung dalam operasi Sikat 2 Krakatau 2017. Dalam operasi yang berlangsung selama 20 hari tersebut, Polda Lampung juga menyitap barang bukti 103 uni sepeda motor, 94 pucuk senjata api rakitan. Dalam operasi yang berlangsung selama 20 hari, dari 14 September hingga 3 Oktober 2017, Polda Lampung mengklaim telah memenuhi target operasi 100%. Sejumlah kasus yang berhasil diungkap adalah 72 kasus pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan 172 perkara, kemudian pencurian sepeda motor 70 perkara, dan penyalahgunan senjata api sebanyak 15 perkara. Selain mengamankan 357 orang tersangka dalam operasi Sikat 2 Krakatau 2017, Polda Lampung dan jajaran juga berhasil menyitap barang bukti 103 unit sepeda motor, 94 pucuk senjata api rakitan yang terdiri dari 24 senjata api yang disita dari para tersangka yang digunakan dalam menjalankan aksi kejahatan, dan 70 senjata api rakitan yang diterima dari masyarakat mesuji. Terkait dengan peredaran senjata api rakitan yang marak di Provinsi Lampung, Kapolda Lampung, Irjen Polisi Suroso Hadi Siswoyo menjelaskan, pihaknya telah melakukan kerjasama dengan Polda Sumatera Selatan, karena pabrik senjata api yang marak beredar di Lampung berada di Sumatera Selatan. Polda Lampung dan Jajaran Pabriknya udah tau jenis penjata api rakitan ini.